R.F.M. 94 Mojokerto Sekarang saatnya me time Biar me time nya tambah asik Yuk sambil dengerin air time R.F.M. 94 Mojokerto Hai Sobat, Assalamualaikum, Selamat sore Apa kabar? Ya ampun, Uli Nanda kok gemeteran ya? Udah lama Uli Nanda gak jumpa sama kamu Sobat R Dan yang pastinya sekarang kan hari Rabu nih Berarti Uli Nanda ketemu lagi sama kamu Kalau hari Rabu biasanya Uli Nanda bakal ngobrol sama temen-temen dari beberapa sekolah Yang mau mengenalkan sekolah mereka Sobat R Jadi hari ini Uli Nanda kedatangan temen-temen dari salah satu sekolah yang ada di Mojokerto pastinya So langsung aja deh, kalau gitu boleh dong kenalan hai siapa aja yang ada di sana Udah Halo selamat sore Sore, saya Bu April dari SMA Antama Siswa Saya kesiswaannya di SMA Antama Siswa Saya bawa murid-murid tampan saya Waduh, bener Silahkan langsung aja Ya, perkenalkan nama saya Alvin Imam Mahsis Saya kelas 12, ya paling tua di SMA Antama Siswa Iya dong, kan udah kelas 12 Di samping saya juga ada sahabat karib saya Waduh, boleh dong kenalan juga Saya sahabat karib dari saudara Alvin Imam Yang Saya bernama Sendia Di Sujafam Uji Juga saya juga bawa teman satu lagi Ini Terlalu over Oh, oke Ya, nama saya Al-Dubah Perancis Di sini saya ikut-ikutan teman-teman Bukan karena ajakan Mungkin saya ikut sendiri Mudah-mudahan dia punya pendirian ya Sobat R ya Soalnya dia ikut-ikutan jadi orang So, buat kamu yang pengen tahu aja Gantengnya mereka seperti apa Kamu bisa langsung aja streaming di Youtube Sobat R Padahal mereka dari tadi itu pencicilan di situ Bisa aja langsung di RFM 94 Spalsi Mojokerto Biar kamu gak penasaran sama suaranya mereka yang seperti apa itu Dan kalau misalkan kamu mau tanya juga nih Soal sekolahnya mereka seperti apa Bisa langsung aja dong Teleponnya di 0321-3nya 4x94 Atau di 081-2345-9400 Dan yang pastinya kamu bisa SM1 pun WhatsApp aja juga boleh Nomornya sama Di 081-2345-9400 Yang pasti ada formatnya Eh, tapi gak usah deh formatnya Langsung aja tanya, gak apa-apa Terus, sosial medianya di AtRFM94 Mojokerto Buat kamu yang pengen komen di Facebook Atau mention di Twitter Bahkan DM di Instagram pun juga boleh Oke, kalau gitu lanjut aja Kita langsung ngobrol sama mereka Dan tadi juga sudah perkenalan Bahwa mereka itu dari SMA Taman Siswa Sobater So, kalau gitu SMA Taman Siswa itu sekolah yang seperti apa sih Bisa dong diceritain sedikit aja Tentang SMA Taman Siswa Dimana perbedaan dari SMA Tamsis Dan juga sekolah-sekolah yang ada di Mojokerto Gimana? Oke Untuk sekolah SMA Taman Siswa ini Kita menyediakan pendidikan itu Menurut ajaran Ki Hajar Dewantara Yaitu Bapak Pendidikan Pertama di Indonesia Ajarannya yaitu Yang pertama kekeluargaan Kebangsaan Dan gotong royong Jadi di dalamnya itu SMA Taman Siswa Dilatih untuk menjadi Kekeluargaan Dan berjiwa kebangsaan Oke Terus perbedaan dari SMA-SMA yang lain Sebenarnya gak ada perbedaan Cuma sama saja Kita swasta Maupun negeri itu Sebenarnya sama saja Gak ada perbedaan Cuma itu aja sih Oh gitu ya Berarti sama ya Sama sekolah-sekolah yang ada di Mojokerto lainnya Ya sama Cuma karena SMA Taman Siswa ini Khusus Karena mereka adalah Apa sih Yang dianut sama Ki Hajar Dewantara Betul ya Betul Oke So kalau begitu Yang pasti di SMA Taman Siswa Juga ada dong yang namanya Ekstra kulikuler Apalagi kalau misalkan Pas saya lewat sana Itu ada Apa sih tempatnya Tempat olahraga itu Apa sih namanya Sport center Sport center itu Kayaknya sih mereka terkenal Sama olahraganya Sobater Tapi ternyata Disini yang datang Gak ada tuh Salah satu yang suka olahraga Oh suka Mas itu suka Kira Tadi katanya perwakilan dari teater Gimana sih Tapi ya setelah sebelum itu Kita langsung tanyain aja Juga sama mereka Apa aja Ekstra kulikuler Yang dimiliki SMA Taman Siswa Boleh dong Oke Yang pertama Ekstra kulikuler Untuk yang olahraga Banyak Yang pertama ada Ekstra kulikuler Kulikuler Sepak bola Oke Yang kedua ada Ekstra kulikuler Voli Bola basket Pucal Terus untuk Juga ada Ekstra kulikuler Kesenian Yang pertama ada Karawitan Tari Ludruk Sama teater Oh ludruk sama teater Beda ya Beda Oke Terus ada juga yang bahasa Pelatihan bahasa Kita juga punya ekstranya Dari Inggris Speaking Club Dan juga kemarin Vaktu kemarin Itu Sampai ke Bali Oh Oke Itu banyak banget Sobat R Ekstra kulikuler Yang ada di SMA Taman Siswa Kalau gitu Ceritain dong Satu-satu Kira-kira eksturnya Itu seperti apa Mau kan ya Biar Sobat R Juga Kalau misalkan Adik-adiknya Nanti mau sekolah Pengen ke Taman Siswa Gitu Ayo boleh Mungkin saya bisa Nambahin Saya sebagai Kesiswaannya Yang pertama Ekstra yang Paling menjadi Handalan kami Menjadi Ikon kami Adalah Sepak bola Kami sudah Punya nama Di Internasional Yaitu U19 Pada saat Tahun 2000 Berapa itu ya 16 Atau 17 Itu ya Si Hansamuyama Dan Mukli Zadining Kemudian Di tahun 2018 Kemarin Itu ada VBK Itu juga Masuk U19 Jadi Andalan kami Adalah Ikon kami Adalah Sepak bola Itu Ekstra kami Kemudian Ekstra yang Berikutnya Adalah sekarang Yang lagi Naik daun Juga Lodruk Kami Ikut Parade Lodruk Di Jawa Timur Dengan Meraih Prestasi Yang luar biasa Yaitu Penyaji Terbaik Se Jawa Timur Kemudian Kami juga Ikut Di dalamnya PPST Yaitu Pertunjukan Seni Tradisional Yang Mereka Semua Adalah Remaja-remaja Yang Seusia SMA Itu Kami Kami Mendapatkan Penghargaan Berupa Perunggu Se Jawa Timur Itu Menjadi Ekstra Yang Sudah Kami Geluti Hingga Jawa Timur Kemudian Mungkin Ekstra Kami Yang Sekarang Ini Masih Tarafnya Di Kota Yaitu Voli Putri Itu Kami Juara Tiga Dari Kapolres Kemudian Untuk Yang Tari Kami Di Dunia Kampus Sudah Menjuarai Juara Dua Untuk Tarinya Kemudian Untuk Yang Iya Kemarin Kami Kapolres Ada Acara Yaitu Di Sunrise Juga Itu Tentang Yel-Yel Kebangsaan Kami Meraih Juara Tiga Jadi Yel-Yel Itu Extra Paski Braka Jadi Yang Yang Memunculkan Yel-Yel Adalah Anak Paski Braka Seperti Itu Mungkin Ada Tambahan Dari Anak Anakku Iya Benar Itu Tadi Katanya Perwakilan Dari Teater Mau Ngomong Nggak Mau Saya Perwakilan Dari Extra Teater Ingin Menyampaikan Ya Beberapa Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Saya Bersyukur Ayo loh Kerpeanya mana Tadi Saya Bersyukur Sekolah Di SMA Taman Siswa Ini Karena Saya Dulu Sempat Pernah Putus asa Sempat Nggak mau Sekolah Lagi Untuk Melanjutkan Ke SMA Karena Saya Ya Intinya Tidak Diterima Di Salah Satu Sekolah Dan Orantua Saya Menyarankan Untuk ke SMA Taman Siswa Ini Dan Alhamdulillah Saya Bisa Menyalurkan Pikiran-pikiran Saya Apresiasi Saya Ke SMA Taman Siswa Ini Dengan Mengikuti Beberapa Organisasi Yaitu OSIS Dan Lodruk Oke Untuk Yang OSIS Alhamdulillah Saya Pernah Dikirim Oleh Bu April Ini Ke Surabaya Untuk Mewakili Kota Mojokerto Dalam Mengikuti Pondok Ramadhan Se Jawa Timur Oke Dan Alhamdulillah Disana Saya Juga Bertemu Dengan Narasumber Narasumber Yang Ya Bisa Dikatakan Nasional Seperti Putrinya Gustur Terus Ketua NU Indonesia Nasional Dan Alhamdulillah Sempat Saya Bertatap Muka Bersalaman Bercengkrama Dan Itu Sebuah Kebanggaan Tersendiri Saya Telah Sekolah Di SMA Taman Siswa Pengalaman Yang Gak Bisa Dilupain Untuk Yang Lodruk Ini Alhamdulillah Ya Anak Tiga Ini Pemain-pemainnya Lodruk Cuma Tiga Aja Masih Banyak Masih Banyak Sebenarnya Cuma Ini Perwakilan Saja Gak Cukup Ya Kalau Masuk Sini Semua Gak Cukup Dideketin Biar Sobat R Juga Tau Suaranya Oke Boleh Dilanjutin Perwakilan Yang Disini Dari Pemain Teater Ini Cuma Icon Yang Paling Tua Kenapa Mereka Nyebutnya Tua Sobat R Soalnya Yang Paling Handal Atau Gimana Soalnya Sudah Kelas 12 Oh Ini Sudah Kelas 12 Habis Ini Ujian Nasional Semangat Buat ujiannya Ya Makasih Dan Kita Juga Ingin Ingin Memberikan Kenangan Terindah Buat SMA Taman Siswa Sebelum Akhir Jabatan Waduh Artinya Baik Banget Sobat R Mereka Pengen Memberikan Yang Terbaik Buat Sekolahnya Karena Mereka Udah Tua Mereka Ngomongnya Udah Tua Eh Yaudah Lina Ikutan Aja Kalo Misalkan Mereka Udah Tua Ya Banggal Sekolah Tia Sama Tama Sisa Oke Kalo Misalkan Untuk Ludruk Sendiri Ini Ada Nggak Sif Prestasi Yang Udah Didapet Sama Ludruk Itu BTW Kalo Ngomongin Ludruk Itu Udah Dari Tahun Berapa Atau Mungkin Yang Teaternya Juga Boleh Dikasih Tau Karena Kalian Yang Mewakili Itu Udah Dapet Prestasi Apa Aja Selama Kalian Ikutan Teater Kalau Saya Sebagai Pendamping Dia Itu Untuk Yang Ludruk Itu Kita Sudah Mulai Terjun Di Tahun 2013 Itu Ada Alumni Yang Sampai Dia Masuk Ke Dunia Interten Dia Akhirnya Bisa Bertemu Dengan Sampai Gabung Dengan Yang Namanya Kalau Ludruk Sekarang Itu Ibaratnya Supali Sudah Stenar Itu Dia Pernah Main Di Taman Mini Sampai Dia Ke Taman Mini Di Disana Kan Di Taman Mini Itu Selalu Ada Jadwal Untuk Kesenian Itu Kita Sudah Pernah Di Sana Sampai Segitu Karena Kita Selalu Juara Di Ludruk Itu Kemudian Dijombang Dijombang Itu Kita Parade Ludruk Remaja Kita Juara Satu Sampai Kita Pernah Dibawa Ke Dispora Pusat Sana Jawa Timur Itu Kita Dikontrak Anak Anak Itu Sampai Dikaji Begitu Membanggakan Sekali Untuk Yang Ludruk Lumayan Juga Jadi Ludruk Sama Sepak Bola Itu Adalah Kebanggaan Kami Jadi Meskipun Swasta Kami ingin Menunjukkan Bahwa Ke dunia Masyarakat Kita Swastanya Masih ada Non-akademik Yang bisa Diraih Nasib Orang Itu Tidak Dari Akademik Tapi Dari Non-akademik Juga Bisa Jadi Orang Yang Sukses Sama Hanya Dengan Lewat Kaki Yama Yama Luar Biasa Dia Saya Sebagai Gurunya Hanya Punya Rasa Bangga Jadi Jangan Berkecil Hati Kalau Sekolah Di Swasta Kamu Masih Punya Kemampuan Yang Lainnya Tidak Hanya Negeri Swasta Juga Bisa Menjadikan Kamu Orang Yang Sukses Oke Oke Itu Sedikit Dululah Sobat R Cerita Soal SMA Taman Sesuanya Yang Pasti Nanti Dilanjutin Lagi Soal Prestasi Membanggakan Yang Diraih SMA Taman Siswa So Kita Istirah Dulu Ngasih Mereka Minum Sobat R Kayaknya Mereka Deg-degan Juga Kalau Misalkan Ngomong Terus Jadi Buat Kamu Tetap Stay Tune Sama Ulinanda Yang Pastinya Di Air Masih Sama Ulinanda Dan Juga Masih Sama Teman-teman Dari SMA Taman Siswa Sobat R Dan Mereka Juga Masih Mau Ngelanjutin Cerita Mereka Oke Dilanjutin Lagi Soal Prestasi Apa Yang Udah Diraih Sama SMA Taman Siswa Selain Dari Eskulnya Yang Pasti Ada Doang Yang Namanya Prestasi Akademik Ya Mungkin Bisa Doang Diceritain Apa Prestasi Akademik Yang Selama Ini Udah Berhasil Dijalankan SMA Taman Siswa Atau Mungkin Bisa Diraih Untuk Yang Akademik Yang Akademik Itu Kita Ikut Olimpiade UNESA UNESA Selalu Mengadakan Olimpiade Biologi Ada Kimia Kemudian Ada Ada Juga Ini Elkir Karya Tulis Ilmiah Kita Juga Ikut Kemudian Kalau Olimpiade Yang Di Kota Itu Kita Juga Mengirimkan Letaknya Kema Hari Ini Mungkin Hari Ini Juga Ada Kita Juga Sudah Mengikuti Semuanya Ada Beberapa Siswa Yang Sudah Masuk Ada Yang Tahun Kemarin Itu Kita Masuk Di Tahun 2017 Itu Kita Masuk Di Sepuluh Besar Masuk Di Lima Besar Kemudian Gurunya Juga Jadi Guru Kami Itu Tentornya Yang Di Olimpiade Itu Kita Masuk Pada Guru Berprestasi Jadi Ada Mata Pelajaran Yang Kimia Itu Guru Kami Ada Fisika Kemudian Ada Biologi Jadi Ketiga Guru Itu Menjadi Tenor Jawa Timur Jadi Dia Masuk Di Dalamnya Karena Anak kami Ada Yang Masuk Di Lima Besar Tadi Seperti Itu Kemudian Bukan Akademi Saja Kami SMA Tama Swasta Backgroundnya Tapi Kami Bertanggung jawab Atas Anak Didik Kami Yaitu Lulusan Akan Kami Bawa Menuju Kesuksesan Yang Pertama Untuk Kuliah Kami Fasilitasi Dengan Bagaimana Cara Masuk Di SMPTN Itu Kemudian Masuk Bidik Misi Kemudian Yang Tidak Kuliah Yang Bekerja Kami Punya PKK Pursa Kerja Itu Kami Salurkan Ke Perusahaan Perusahaan Yang Sudah MOU Sama Kami Jadi Bagi Saya Tidak Hanya SMK Tapi SMA Juga Bisa Jadi Intinya SMA Taman Siswa Tidak Membiarkan Anak Didiknya Lulus Begitu Saja Tapi Sukses Dari Kami Paling Tidak Seperti Itu Mungkin Ada Tambahan Dari Anak Anak Mungkin Selama Pengalaman Yang Didapet Selama Sekolah Di Tamsis Itu Apa Bisa Dishare Dikit Ceritanya Yang Tadi Belum Ngomong Sama Sekali Tadi Pas Nggak On Air Dia Ngomong Aja Gitu Tapi Pas Disuruh Ngomong Nggak Mau Kan Sayang Banget Kalau Misalkan Disini Udah Takut Juga Dia Belum Bikin Contekan Kayaknya Karena Teman Saya Tidak Bisa Menjawab Dan Ternyata Saya Menjawab Ya Alhasil Saya Menjawab Untuk Pengalaman Sendiri Saya Di Sekolah Di SMA Taman Siswa Ini Ya Namanya Pengalaman Pasti Ada Banyak Masalah Saya Memiliki Pengalaman Ada Yang Pengalaman Buruk Ada Yang Pengalaman Baik Untuk Pengalaman Baiknya Saya Bisa Apa Ya Saya Bisa Menjadi Orang Yang Bisa Persosial Meskipun Saya Di Jurusan IPA Tapi Saya Bisa Persosial Ya Mengikuti Organisasi OSIS Ini Saya Alhamdulillah Bisa Menyampaikan Apa Yang Ada Di Pikiran Saya Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Saya Masih Bisa Dipercaya Oleh Bu April Untuk Melakukan Tugas-tugas Dari OSIS Meskipun Saya Sudah Purna Dari OSIS Itu Sendiri Oke Untuk Yang Masalah Buruknya Itu Problemnya Itu Ada Di Sekolahan Kita Kayaknya Nggak usah Itu Kok Kayaknya Dia Udah Mau Meneteskan Air Mata Itu Sobat R Karena Itu Adalah Masalah Yang Kayaknya Nggak Mau Dia Ceritain Udah Nggak Apalah Dibadu Sendiri Aja Atau Mungkin Nanti Dishare Sama Teman-teman Sendiri Itu Kayaknya Ada yang Mau Ngomong Yang Tengah Itu Boleh Dong Kayaknya Kamu Tadi Udah Ngomong Sendiri Sendiri Silahkan Pengalaman Jangan Pengalaman Guru Pengalaman Yang Terbaik Saya Juga Menemukan Jodoh Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Pelayaran Juga Saya Dikirim Untuk Perwakilan Mojokerto Sampai Nasional Saya Membawa Nama Sekolah SMA Taman SMA Taman Masiswa Saya Ini Sampai Dunia Nasional Saya Dikirim Sampai Kelombok Itu Untuk Mewakili Apa Itu Mewakili Pramuka Oh Pramuka Sampai Pelayaran Tingkat Nusantara Keren Sobat R Dia Kok Dia Gitu Jadi Yang Pasti Prestasinya Mereka Banyak Sobat R Boleh Gak Sih Ada Prestasi Gak Sih Yang Paling Berkesan Dan Juga Menjadi Kebanggaan Sekolah Yang Pernah Dirai Sama SMA Taman Siswa Ada Gak Boleh Dong Yang Berkesan Sampai Sekarang Masih Terngiang Bahkan Itu Bisa Dijadikan Contoh Buat Adik-Adiknya Mungkin Sepak Bola Mbak Sepak Bola Itu Yang Ini Unets Yang Adakan Unets Jember Itu Itu Kami Sampai Launching Jadi Begitu Kami Mau Mau Pertandingan Kesana Kami Launching Karena Kami Dapat Biala Bergilir Langsung Jadi Biala Bergilir Itu Kami Bawa Ternyata Kembali Ke Kami Lagi Mungkin Itu Gak Jadi Bergilir Itu Bialanya Gilirannya Kami Lagi Mungkin Karena Luar Biasanya Tadi Kemudian Ini Mbak Kebanggaan Kami Yang Juga Tidak Kami Lupakan Kedatangan Siswa Kami U19 Yang Kami Yang Dia Sudah Pada Saat Itu Dia Sudah Menjadi Seorang Timnas Dia Datang Ke Sekolah Kunjungan Ke Sekolah Tapi Dia Tidak Sombong Tapi Dengan Kesedaran Sampai Merangkul Semua Pemain Sepak Bola Yang Ada Di Semata Itu Adalah Sesuatu Banget Yang Tidak Bisa Kami Lupakan Sampai Sekarang Ini Begitu Banyak Sekali Anak-anak Yang Pengen Foto Sampai Akhirnya Yang Namanya Timnas Itu Merasakan Apa Betul Saya Seperti Ini Sampai Satu Persatu Siswa Bayangkan SMA Tamansiswa Yang Muridnya Sebanyak Itu Yang Harus Minta Satu Persatu Itu Juga Menjadi Sesuatu Untuk SMA Tamansiswa Kami Juga Berkunjung Pada Saat Itu Masih Bapak Wali Kotanya Bapak Mas Yunus Kita Datang Ke rumah Beliunya Bangga Sekali Beliunya Karena Bisa Didatangi Oleh Timnas Seperti Itu Yang Tidak Terlupakan Bagi Kami Dan Yang Maksudnya Nama Mojokerto Juga Ikutan Harum Ya Karena Ada Salah Satu Anak Yang Bisa Sampai Timnas Bahkan Keluar Negeri Bahkan Menyak Bejuara Juga Oke Yaudah Sobat R Pokoknya Keren Banget Soal Untuk S-school Di Taman Siswa Udah Nggak Diraguin Lagi Jadi Entah Kira-kira Apa aja Yang Bakal Mereka Tampilkan Di acara Aksi Dan Kreasi Apakah Ludruk Atau Mungkin Teaternya Atau Mungkin Tadi Karawitanya Ada Juga Boleh Kamu Tetap Stay Tune Sama Olinanda Disini Karena Kita Nanti Masih Ngobrol Sama Mereka So Buat Kamu Tetap Stay Tune Aja Barengan Sama Olinanda Yes Masih Sama Olinanda Dan Yang Pastinya Masih Sama Teman-teman Dari SMA Taman Siswa Sobat R Dan Obrolan Kita Juga Belum Selesai Karena Mereka Masih Menceritakan Tentang Sekolah Mereka Oke Bentar Benarnya Saya Lupa Nah Oke Siap Kalau Begitu Bisa Dong Kalau SMA Taman Siswa Hari Jumat Besok Itu Kan Mau Tampil Di Sunrise Mall Mojokerto Kira-kira Nih X School Apa Aja Si Yang Bakal Ditampilkan Di Acara Aksi Dan Kreasi Yang Pastinya Andalan Dari Taman Siswa Oke Untuk Jumat Besok Acara Di Sunrise Kita Menampilkan Yang Pertama Ada Baca Puisi Ada Senam Tobilo Senam Tobilo Itu Apa Senam Tobilo Apa Itu Sesuatu Oh Gitu Masih Rahasia Sobat R Makanya Buat Kamu Dateng Ke Sunrise Mall Oke Ada Ada Yang Ingin Tampil Tari Musik Patrol Juga Ada Ada Musik Patrol Juga Soalnya SMA Taman Siswa Itu Multitalent Anak Anaknya Dan Ada Beatbox Oke Beatbox Kamu Bukan Bukan Coba Contoh Contoh Sedikit Aja Sedikit Aja Coba Sedikit Aja Sedikit Saya Cuma Pembawa Acara Besok Oke Ada Apa Lagi Yang Mungkin Bisa Ditampilkan SMA Tamsis Sesuatu Banyak Banget Satu Diantaranya Tadi Saya Bisa Nambai Puisi Berantai Sangat Lucu Banget Nanti Saya Tidak Menceritakan Disini Saksikan Saja Langsung Daripada Nanti Penasaran Langsung Datang Ke Sampai Saja Di Jumat Itu Kemudian Ada Stand up Comedy Kami Punya Itu Kemudian Ada Fashion Show Memakai Baju Jepang Jadi Kami Punya Guru Jepang Nanti Guru Jepang Saya Ajak Juga Di Acara Itu Kemudian Fashion Show Mereka Semua Siswa Saya Suruh Pake Baju Jepang Dan Nanti Ada Dialog Interaktif Sama Pembawa Acaranya Bahasa Jepang Wih Berarti Kamu bisa Bahasa Jepang Jepang Alhamdulillah Kemudian Ada Kemarin Kapolres Kita Akan Mengadakan Fashion Millenial Baju Millenial Untuk Anak Remaja Kami Ikuti Jadi Jejak Itu Kami Ikuti Karena Putri Kami Dua Putri Kami Siswa Kami Masuk Sepuluh Besar Makanya Besok Kami Akan Menampilkan Millenial Yang Terheboh Terlucu Dan Terunik Oke Bisa Kalau teater Ada Perwakilan Dari Mereka Teater Kami Buat Model Puisi Berantai Teater Akan Muncul Sekali Akan Kelihatan Mirip Dengan Dagelan Supali Bangsa Itu Oke Dan Untuk Persiapannya Kira-kira Sudah Sampai Mana Sudah Berapa Persen Untuk Teman-teman Dari SMA Taman Siswa Untuk Tampil Di Aksiden Kreasi Ini Kalian Tau Nggak Kira-kira Persiapannya Seperti Apa Persiapannya Mulai Sudah Kita Berjalan Hampir Satu Minggu Untuk Senam Tobelo Kita Sudah Ada Persiapan Ya Kira-kira Semuanya Total Hampir 75% Oke Masih Ada Dua Hari Lagi Berarti Ya Oh Ya Itu Tampilnya Dari Jam Berapa Sampai Jam Berapa Jam Dua Sampai Jam Lima Mulainya Jam Dua Sampai Dengan Jam Lima Tempatnya Di Ini Depannya Cafe 27 Sigivy Di Sunrise Lantai Dua Kami Disitu Tampilnya Nanti Untuk Persiapan Yang Lainnya Semuanya Sudah Betul Murid Saya Tadi Bilangnya 70 Sampai 80 Makanya Besok Kami Geladi Jadi Kami Mulai Dari Tampilan Pertama Sampai Yang Terakhir Big Bob Pun Kita Siap Dengan Aktor Nanti Jelas Big Bob Luar Biasa Musiknya Insya Allah Nanti Semuanya Bisa Menikmati Musik Itu Oke Jadi Ini Totalnya Kira-kira Berapa Talent Yang Bakalan Tampil Di Aksi Dan Kreasi Besok Kalau Sudah Kami Random Kami Hitung 13 Karena Kami Punya Penyanyi Juga Sanca Dia Adalah Penyanyinya Monata Palapa Saya rasa Sekarang Dia di Jakarta Lagi Shooting Video Clip Dengan Orkestri Yang Ternama Itu Karena Dia Punya CD Banyak Sekali Jadi Besok Dia Itu Akan Menyanyikan Dua Lagu Kemudian Ditambah Dengan Temannya Yang Kelas 12 Itu Cantika Kemudian Firman Itu Nanti Campur Sari Jadi Senin Tetap Kami Keluarkan Jawa Jawanya Harus Ada SMA Taman Siswa Ini Unik Banget Gitu Ada Apa sih Jawa-jawanya Kayak ludruknya Itu Kayaknya Masih kental Banget Di Taman Siswa Makanya Jangan Sampai Tidak Menyaksikan Rugi Karena Penggemar Palapa Serah Ada Adelia Sanca Semuanya Pasti Tahu Sudah Karena Dia Artis Nasional Banyak Banget Yang Berprestasi Dari SMA Taman Siswa Sobat R Jadi Penasaran Sama Kira-kira Aksi Dan Kreasi Dari SMA Taman Siswa Besok Seperti Apa Buat Kamu Boleh Langsung Aja Yang Gak Ada Acara Di Hari Jumat Besok Boleh Datang Ke Sunrise Mall Dari Jam 2 Sampai Jam 5 sore Cuma 2 Jam Sobat R Eh Tiga Ya Tiga Satu Dua Tiga 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 Gak Lama Yang Pastinya Selain Bisa Menikmati Teman-teman Dari SMA Taman Siswa Eh Maksudnya Bakatnya Mereka Kamu Juga Bisa Jalan-jalan Di Sekitar Sunrise Mall Majokerta Siap Kalau Begitu Buat Teman-teman Buat Sobat R Sendiri Nih Kalau Misalkan Mereka Pengen Apa Ya Taman Siswa Kan Banyak Banget Prestasinya Dan Banyak Banget Yang Unik Di SMA Taman Siswa Kalau Misalkan Ada Yang Tertarik Pengen Datang Ke SMA Taman Siswa Buat Jadi Murid Itu Gimana Gampang Banget Kita Kita Jemput Bola Banget Karena Kami Ini Sudah Pakai Semua SMP Yang ada Di Kota Dan Kabupaten Jadi Mereka Sudah Kenal Kita Datang Saja Ke SMA Taman Siswa Dengan Membawa Kartu Pelajar Boleh Atau Dengan Identitas Jidik Kamu Sendiri Datang Kemudian Bilang Masuk SMA Taman Siswa Tanpa Tes Jadi Kami Tidak 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 Yang Penting Kalian Bawa Uang Itu Nanti Masalah Yang Lain-lainnya Bisa Kami Beritahukan Di SMA Taman Siswa Untuk Pendaptarannya Kami Juga Membagikan Voucher Nanti Di Acara Sunres Kalau Kalian Datang Di Sunres Kami Berikan Voucher Itu Voucher Itu Bisa Dipakai Untuk Pendaptaran Di SMA Taman Siswa Maka Formulernya Gratis Dengan Voucher Itu Kemudian Kalau Mau Setelah Dapat Voucher Itu Kemudian Bagaimana Kami Bisa Dinyatakan Diterima Itu Ada Beberapa Yang Harus Dibayarkan Memang Yaitu Sekitar 1.400.000 Itu Tidak Dibayar Semuanya Hanya 700 700 Itu Pun Mereka Sudah Mendapatkan Semua Yang Mereka Inginkan Mulai Dari Seragam Sampai Dengan Buku Bukunya Jadi Sudah Masuk SMA Taman Siswa Begitu Bawa Uang 700 Dia Sudah Dinyatakan SMA Taman Siswa Sudah Banget Gampang Banget Caranya So Sobat R Buat Kamu Yang Pengen Masuk Taman Siswa Boleh Langsung Aja Karena Emang Udah Mau Masuk Ajaran Baru Jadi Buat Kamu Cepet Disiapin Buat Bisa Datang SMA Taman Siswa Terakhir Pesan Pesannya Buat Sobat R Kalau Mau Melihat Aksi Dan Kreasi Dari SMA Taman Siswa Di Acara Aksi Dan Kreasi Di Sunrise Mall Besok Boleh Atau Mungkin Nginvite Teman Temannya Ayo Besok Datang Ke Acara Kita Ayo Mau Mau ngomong aja Mereka Mesti Itu Untuk Teman Teman Nanti Satu Satu Biar Adil Satu Satu Promosi Untuk Yang Jumat Besok Untuk Teman Jumat Jangan lupa Lihat Aksi Dan Kreasi Dari SMA Taman Siswa Tentunya Banyak Aksi Yang Akan Ditampilkan Bukan Hanya Satu Dua Tiga Tampilan Tapi Banyak Tampilan Yang Akan Ditampilkan Di Sunrise Dan Silahkan Ajak Teman Temannya Ajak Pacar Ajak Orang Tua Ajak Mantan Pacar Atau Pacarnya Mantan Terserah Ajak Semua Untuk Melihat Aksi Dan Kreasi Dari SMA Taman Siswa Ada yang Ditambahkan Harus Harus Ada Katanya Enggak Mau Sehati Jadi Pasti Pendapatnya Beda-beda Iya Terus Jangan Lupa Lagi Acaranya Mulai Dari Jam Dua Siang Sampai Jam Lima Sore Jadi Jangan Lewatkan Acara Tersebut Kami Pastikan Kalian Semua Pasti Tertawa Oke Silahkan Dong Kayaknya Suaranya Dia Mahal Banget Sobat Dia Gak Mau Ngomong Padahal Dia Bukan Penyanyi Loh Gak Tahu Lagi Untuk acara besok Silahkan datang Silahkan ajak Semuapun Teman-teman Maupun pacar Sepikan Apalah Yang terserah Pokoknya ajak Yang penting ada temannya Meskipun sendiri Juga gak apa-apa Siapa tahu Nanti disana Dapat jodoh Amin Amin Untuk Gue Gak 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 Sudah Oke Sudah Ada yang mau ditambahin lagi Mungkin ada Masih ada Sesuatu yang belum selesai Kalau bisa Adir Karena disana Nanti ada Pembagian voucher Tadi Jadi Dengan voucher itu Kalian nanti bisa Masuk SMA Tama SMA Dengan gratis Siap Voucher itu untuk Pembelian formula Harus datang Kalau bisa Oh ya Saya ingin menambahkan Agenda di Tama SMA Yang kemarin itu Pada saat Hari ulang tahun Hari ulang tahun Perguruan Tama SMA Yang ke-94 Kita sudah mengadakan Berbagai perlombaan Yaitu mulai dari Lomba volley Bucsal Kemudian basket Tari Itu semuanya tingkat SMP Kemudian yang terakhir Ditutup dengan Lomba mewarnai Dengan sejumlah Siswa anak TK Seribu Seribu anak TK Di indoor Itu aja Mungkin tambahan Yaudah lah Sobat R Pokoknya banyak banget Kegiatan yang ada Di SMA Taman Siswa Dan yang pastinya Sukses buat acaranya Besok untuk aksi Dan kreasinya Semangat terus Belajarnya Dan yang pasti Semoga prestasi Yang diraih Sama Taman Siswa Bertambah terus Dan terima kasih juga Buat waktunya Udah nyempetin Waktu untuk datang Kesini Meskipun ya Mereka Apa ya Datangnya duluan Mereka daripada Uli Nanda Sobat R Mereka akas Istilahnya Dan buat kamu Yang mau ikutan Request sama Uli Nanda Masih ditungguin Pokoknya tetap Stay tune aja Selamat menikmati Selamat menikmati